Jumlah ternak domba mati mendadak di Probolinggo, Senin pagi terus bertambah. Dari sebelumnya 37 ekor, ini menjadi 60 ekor. Dan hingga kini petugas belum mengetahui pasti penyebab fenomena ini. Senin pagi warga desa sumber kerang kecamatan Gending, Probolinggo, Jawa Timur. Kembali resah menyusul makin bertambahnya jumlah domba mati mendadak. Dari awalnya 37 ekor, kini jumlahnya mencapai 2 kali lipat yakni 60 ekor. Rinciannya ternak di desa sumber kerang berjumlah 40 ekor. Sementara di desa banyu ayar lor berjumlah 20 ekor. Warga pun semakin resah akan fenomena ini. Ada rasa takut, resah ada juga. Lombanya lagi banyak yang mati, tampak penyebab. Takut menular atau gimana? Ya, ada juga takut menular. Meski petugas dinas peternakan setempat telah uji sampel laborat darah domba mati, hingga kini penyebab pasti belum bisa diketahui. Menter, guling, ropoh, langsung kaku. Sekarang bertambah atau gimana? Ya, bertambah. Tambah totalnya tambah 8. Kemarin yang masukkan kan cuma 32. Ini kan mulai sampai tadi itu 40. Peristiwa langkah matinya puluhan ekor domba terjadi sejak Sabtu kemarin. Sebelum mati, domba kejang-kejang dengan mata yang nyaris membusuk. Selain itu, anus domba juga berjamur, seperti terinfeksi penyakit. Sejauh ini hasil uji laboratorium menyatakan, hewan ternak yang mati tidak terinfeksi penyakit antrak. Mabut Sunarji melaporkan untuk NET.